Intro Manusia memiliki alat ekspresi seperti kulit, on paruh, hati dan pinjal Nah pada manusia dihasilkan yang namanya urin maupun keringat dan lain sebagainya Nah kalau pada hewan apakah sistem pengeluaran urin ataupun keringatnya sama dengan manusia Atau dalam arti pernahkah kamu melihat hewan tertentu berkeringat Atau pernahkah kamu melihat hewan ayam mengeluarkan kencing atau urin Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe Jangan lupa tanda lonceng Hewan merupakan contoh daripada makhluk hidup Nah sementara waktu di kelas 10 kita belajar bahwasannya setiap makhluk hidup itu mampu melakukan yang namanya ekspresi Nah untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana sistem ekspresi pada hewan Nah ada pun hewan yang tak kita bahas boleh nanti hewan para joa atau yang belum memiliki jarikan sejati Misalnya adalah proto joa Kemudian nanti kita sambungkan untuk pembagian sistem ekspresi pada hewan tertentu Oke nanti hewan inverter berata kita pilih hanya beberapa film saja Kemudian dilanjutkan dengan sistem ekspresi pada hewan tertentu berata Yang tertiri dari 5 kelas untuk film kordata yaitu pisces, ampibis, reptil, apes, dan mamali Sebelum kita bahas ekspresi pada hewan sejati kita lihat dulu pada protista mirip hewan atau proto joa Contohnya adalah paramanisium dan organisme berselisatu lainnya hidup di lingkungan berair membuang CO2 secara difusi Nah untuk proto joa memiliki organela ekspresi berupa vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil Yang berperan dalam mengatur kadar air di dalam sel Pembahasan kedua yaitu ekspresi pada hewan tidak bertulang belakang atau inverter berata Nah bahwasannya inverter berata nanti yang dari 8 film kita hanya membahas beberapa film Seperti film porifera, kemudian untuk fermes, kemudian artropoda, nanti kelas insekta dan krustase Lalu yang terakhir film molusca Yang pertama ekspresi pada film porifera Ekspresi pada film porifera itu berlangsung secara difusi dari epidermis Lalu dari epidermis nanti akan diteruskan ke lingkungan yang hidup berair Bahwasannya porifera ini merupakan hewan yang memiliki jaringan yang belum sejati Oleh ternanya sistem ekspresinya pun masih sangat sederhana Yang kedua untuk cacing Salah satunya adalah cacing pipi atau pelatihan mintes Alat ekspresinya berupa sel api atau flap cell yang terdapat pada ujung nephrediopor Dimana sel api nampak seperti bernyala-nyala makanya disebut sebagai sel api Ketiga alat ekspresi anhelida cacing gelang Alat ekspresi anhelida misalnya cacing tanah berupa metanifridia Atau dalam bahasa tunggalnya namanya nephridia Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nephridium Kecuali 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir Dan setiap nephridium terdiri atas 3 bagian yaitu 1. Nefrostoma Yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu 2. Saluran atau pipa halus yang berliku disebut duktus ekcretorius Yaitu bagian akhir daya saluran ini membesar Dan bagian ujung akhir saluran ini terdapat pada nephridiofor Atau lubang nephridia Ketiga ada namanya nephridiofor Yaitu lubang tempat mengarah sisa metabolisme Yang terletak pada permukaan ventral tubuh Biasanya jumlahnya sepasang untuk setiap segmen Keempat, ekskresi artropoda Yang pertama untuk kelas insekta Misalnya belalang ala ekskresi berupa pombol malpigi Pombol malpigi berupa kumpulan benang halus berwarna putih kekuningan Dengan jumlah banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal ini usus Pombol ini melekat pada satu atau kedua ujung usus Menuju rongga tubuh ke segala arah Saat cara bergerak lewat bagian proximal pombol malpigi Bahannya mengandung nitrogen diendapkan sebagai esam merat Sedangkan air dan garam diserap kembali secara osmosis dan transport aktif Asam urat dan sisa air masuk ke dalam osus halus dan sisa air diserap lagi Sehingga kotoran serangga berupa putiran-putiran padat mengandung kristal asam urat Di samping pombol malpigi Serangga juga memiliki sistem trachea untuk mengeluarkan jad sisa hasil oksida berupa CO2 Untuk arthropoda berikut Kelas krustase atau udang Alat ekskresi berupa kelenjar hijau atau kelenjar antena Yang berfungsi untuk mengontrol polumi atau tekanan cairan internal Dan ion-ion misalnya magnesium Sel kelenjar antena berfungsi untuk sekresi dan reabsorpsi selektif Bahwasannya juga terdapat kolomosol untuk memfilter darah Neoporosite dalam sumbu insang dan menempel pada kaki Kelima ekskresi molusca Pada beberapa molusca sistem ekskresinya dilakukan oleh ginjal dalam bentuk nephridia Nephridia mengeluarkan ekskret melewati porus ekstorosius Diteruskan ke bagian dorsal dari ruang mantan Kotoran kemudian dikeluarkan melalui sifon ekstoral atau dorsal Bagian ketiga adalah ekskresi hewan pertebrata atau bertulang belakang Nantinya kita bahas hanya 4 kelas yaitu pistes, ampibi, reptil, dan aves Kenapa mamalia tidak dibahas lagi? Karena umumnya ekskresinya hampir mirip dengan manusia Bahwasannya setiap sisa produk makanan yang dikonsumsi oleh pertebrata Nanti dibuang dalam bentuk amonia, urea, dan asam urat Nah berbeda untuk ikan, berbeda juga untuk mamalia, begitu juga untuk aves Ke ginjal pada pertebrata ada tiga Pronephros atau pistonephros, mesonephros, dan metanephros Bahwasannya untuk pronephros yaitu terbentuk ketika masih embryo Berbentuk segmen letak di roka tubuh atau selop Mesonephros timbul setelah pronephros dan berfungsi selama fase embryo Kemudian berfungsi sebagai fase diferensia Metanephros tidak bersemen, tidak bernephrostastoma glomerusnya banyak Berfungsi terus selamanya Yang pertama, ekskresi pada fishes atau ikan Pembentukan urin untuk kelas fishes Bahwasannya kan ikan ini ada hidupnya di air awal Lalu ada hidup di air laut Nah untuk pengeluaran urin pada hewan yang berbeda Ini memiliki perbedaannya yang lumayan cukup spesifik Nah seperti apa perbedaan sistem ekskresi atau pembentukan urin Pada ikan air tawar dengan ikan air laut Kamu simak penjelasan bahwa berikut ini Pada ikan air tawar, tubuhnya berlendir untuk mencegah masuknya air yang terlalu banyak ke tubuh Dan glomerusnya besar, tubuhnya hipertonik terhadap lingkungan yang hipotonik Air cenderung masuk ke tubuh Bahwasannya, ikan air tawar itu minum air dengan jumlah sedikit Urinnya banyak dan urinnya encir Absorpsinya yaitu garam Ekskresi amoni dilakukan dengan cara divusi melalui insangnya Sedangkan untuk ikan air laut Ya atau ikan air asin Glomerusnya kecil, tubuhnya hipotonik terhadap lingkungan yang hipertonik Air cenderung keluar dari tubuhnya Dengan cara minum air banyak Urinnya sedikit dan urin pekat Ekskresi garam melalui insang Selengkapnya, perbedaan urinaria pada ikan air tawar dan air laut pada tabel berikut Kedua, ekskresi pada amfibi Alat ekskresi pada katak umumnya sepasang ginjal Yaitu opistenefrost yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang Jat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter Menuju kantong kemih dari tonjolan dinding keluakan Dimana fungsi keluakan untuk menyimpan urin sementara Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran keminya menyatu Sedangkan katak betina tidak Kulit katak mengeluarkan lendir berfungsi untuk menjaga Agar permukaan kulit tetap lembab atau basah Paru-paru katak mengeluarkan karbon dioksida dan uap seair Merupakan sisa pernafasan Yang diperoleh atau dihasilkan pada saat stadium metamorfosis katak dewasa Yang ketiga, ekskresi pada hewan reptil Ekskresi pada reptil berupa ginjal tipe metanephros yang sudah berkembang sejak masa embryo Ginjal ini dihubungkan oleh saluran kantong kemih dan langsung bermuara ke keluakan Selain ginjal, pada reptil memiliki kelenjar kulit yang menghasilkan asam urat tertentu Berguna untuk mengusir musuh Biasanya menghasilkan getah bau tersendiri Dan bawasannya, keluakan ini pada reptil air seperti penyu berperan untuk alat pernafasan di dalam air Keempat, ekskresi pada aves Ekskresi pada burung atau aves terdiri dari sepasang ginjal metanephros tipenya Paru-paru dan kulit sebagai alat ekskresi tambahan Burung memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran pada bagian kelamin yang bagian air yaitu keluakan Burung mengsekresikan jat berupa asam urat dan garam Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung Ini tepatnya pada burung yang di laut ya, burung camar Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya Perlu ketahui bahwasannya pada burung ataupun mangsa aves termasuk ayam Itu sisa pengeluarannya berupa fesis maupun urinnya itu sudah bersamaan Makanya kita tidak bisa melihat ayam itu mengularkan gencing saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!